Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini saya akan membahas tentang beberapa alat meteorologi dan primatologi Pertama meteorologi Meteorologi berasal dari kata Yunani yaitu meteoros Yang artinya benda yang ada di dalam udara Dan logos artinya ilmu atau kajian Jadi meteorologi dapat diartikan sebagai ilmu Yang membahas tentang proses dan gejala cuaca yang terjadi di dalam atmosfer Terutama pada lapisan paling bawah atau atmosfer Selanjutnya kedua yaitu klimatologi Klimatologi adalah ilmu yang membahas tentang iklim Keadaan atau kondisi rata-rata cuaca yang lasing pada suatu daerah tertentu Dalam waktu yang cukup lama atau sepanjang musim Nah iklim ini berbeda menurut garis lintang Getak relatif Benua atau lautan Serta kondisi-kondisi geografis setempat Seperti kemudian, kars laut dan sebagainya Nah ada pun beberapa alat meteorologi dan kimatologi yang saya akan bahas Yaitu yang pertama Gunbelani Gunbelani ini berfungsi untuk melukur intensitas matahari Batuannya kalori per cm persegi per menit Gunbelani ini terdiri di atas 5 bagian utama Yaitu bola kaca, bola tembaga hitam, tabung buret, akuades, dan tempat alat Ada pun prosesnya atau cara kerjanya Selama terjadi pancaran radiasi oleh matahari Terjadi penyerapan kalor oleh bola tembaga hitam Panas yang hasilkan serapan tersebut digunakan untuk menguapkan akuades yang terdapat di dalamnya Nah, uap air yang dihasilkan dimasukkan dalam receiver Karena terjadi perbedaan suhu antara bola tembaga hitam dengan tabung buret Uap air akan mengampun dan airnya mengumpul dalam dasar receiver Nah, penghematan dilakukan dengan mencatat sisa air yang terdapat pada dasar receiver tersebut Setelah dibalik dan mencatat jumlah air yang terkumpul pada dasar receiver tersebut Nah, gun belan ini dia mati selama 1 kali 24 jam Yaitu pada jam 7 pagi Selanjutnya, alat yang kedua yaitu kambel stokes Nah, fungsinya yaitu untuk mengukur lamanya penyinaran matahari Satuannya adalah persen Ada pun bagian-bagiannya yaitu terdiri atas lima Yang pertama yaitu bola kaca pejal Yang kedua tempat pias dan kertas pias Yang ketiga yaitu busur Busur penjepit dan busur penjepit bola kaca Yang dilengkapi dengan skala derajat bintang Yang keempat yaitu tiga buah skrup penyanggah Untuk memperoleh posisi horizontal dan arah Bentara yang sebenarnya Dan yang terakhir papan skala Untuk membaca pias atau sunset scale Nah, ada pun cara kerjanya yaitu Saat matahari bersinar cerah Sinar matahari yang jatuh pada bola kaca Akan dipengkuskan jatuh pada kertas pias Nah, pefokusan itu akan membakar kertas pias Terakhir yang ketiga yaitu aktinof graph Fungsi aktinof graph ini yaitu untuk mengukur radiasi matahari Nah, satuannya kalor per cm persegi per menit Ada pun bagian-bagiannya yaitu Pertama, glass dome Yaitu untuk mentransmisikan 90% energi elektromagnetik Yang kedua, plat pengukur di metal Yang ketiga, mekanik pembesar Yang keempat, tangkai dan pena pencatat Yang kelima, drum clock atau silinder berkutar Yang dilengkapi dengan kertas pias Yang keenam, pengatur atau perata-rata air Yang ketujuh, kontainer silisa gel atau menyerap wap air Agar tidak terjadi konsensasi pada permukaan glass block Yang kegelapan, merupakan bagian dasar Dan yang terakhir, penutup atau cover Alapun prinsip kerja aktinof graph ini adalah Perbedaan panjang adanya perbedaan temperatur Kemudian, bimetal diatur sedemikian rupa Sehingga, bila kedua lepengan logam berada pada temperatur yang sama Maka pena akan menunjukkan angka 0 Kemudian, jika terdapat radiasi matahari yang mengenai lempengan tersebut Lempengan yang berwarna hitam akan menyerap panas lebih banyak Sehingga logam hitam tersebut lebih panjang Dibandingkan dengan logam yang berwarna putih yang sifatnya kurang menyerap panas Di antara lempengan tersebut Disambung dengan pena yang apabila terjadi perubahan temperatur Menyebabkan perubahan panjang Sehingga potongan lempengan logam tersebut akan menggerakkan pena Pena tersebut bergerak naik turun Maka, makin besar instantitas radiasi Yang mengenai lempengan logam Makin besar pula perbedaan temperatur kedua logam tadi Semakin besar perbedaan temperatur Semakin besar pula perbedaan panjang Sehingga pena bergerak semakin tinggi Selanjutnya yang keempat Yaitu termometer tanah Termometer tanah ini diletakkan dalam dua tempat yang berbeda Yaitu di tanah yang memiliki rumput Dan tanah yang tidak memiliki rumput Atau di tanah gundul Nah, fungsinya yaitu untuk mengukur suhu tanah Yang ada pada permukaan tanah yang berumput tadi Dan yang tidak berumput atau yang gundul Satuannya adalah derajat celcius Ada pun bagian-bagiannya Yaitu 6 buah termometer tanah Atau termometer yang desain khusus Untuk mengukur suhu tanah Selanjutnya 5 buah besi penyangga Untuk termometer pada kedalaman 0-20 cm Selanjutnya 2 buah pipa pelindung Untuk para filmak Yaitu untuk termometer pada kedalaman 50-100 cm Nah, termometer tanah ini Berbeda-beda Mulai dari 0 cm 2 cm 5 cm 10 cm 20 cm 50 cm Serta 100 cm Kedalamannya Masuk ke dalam tanah Nah, alat ini Berguna untuk perencanaan penanaman Dan juga digunakan oleh para ilmuwan iklim Petani dan ilmuwan tanah Karena suhu tanah Suhu tanah dapat memberikan banyak sekali informasi yang bermanfaat Terutama pada pemetaan dari waktu ke waktu Selanjutnya yang kelima yaitu Kop konter animometer Nah, fungsinya Fungsinya yaitu untuk mengukur kecepatan angin rata-rata Nah, satuannya merupakan kilometer per jam Ada pun bagian-bagiannya Yaitu Tiga buah mangkok Yang berfungsi sebagai baling-baling Yang dibatasi oleh sudut 123 derajat Ada konter dan tiang Nah, ada pun cara kerjanya Saat terjadi angin Tenaga geraknya akan memutar Memutar mangkok baling-baling Nah, putaran tersebut diteruskan ke konter Berupa pertambahan nilai pada angka-angka konter Tiga kali penuh nilai konter akan bertambah sebesar 0,1 Selanjutnya yaitu Sangkar alat meteorologi Nah, di dalam sangkar tersebut Terdapat beberapa termometer Yaitu Yang pertama, termometer bola basah dan bola kering Nah, termometer bola basah dan bola kering ini Adalah termometer yang digunakan untuk mengetahui temperatur suatu tempat Temperatur bola basah Adalah suhu yang didapat Bila udara ditinginkan pada tekanan konstan sampai jenung Atau 100% kelembaban Oleh penguapan air yang panas Latin untuk penguapan air Yang berasal dari udara tersebut Selanjutnya yaitu anemometer Nah, fungsi dari anemometer ini adalah Mengukur arah dan kecepatan angin Yang tingginya sekitar 10 meter Prinsipnya Yaitu Pada saat alat tertiup oleh angin Maka mangkuk atau baling-balingnya akan bergerak sesuai dengan arah angin Kecepatan baling-baling atau mangkuk tersebut Tentu akan semakin cepat jika kecepatan angin semakin besar Dan melambat jika kecepatan angin menurun Nah, kecepatan angin tersebut dapat diketahui dari jumlah putaran baling-balingnya setiap detik Alat selanjutnya yaitu Alat penekar hujan tipe Hilman Nah, fungsinya yaitu Mencatat secara otomatis jumlah dan intensitas hujan dalam satu hari Satuannya yaitu milimeter Ada pun bagian-bagiannya Yang pertama, bibir atau mulut corong Kedua, lebar corong Ketiga, tempat kunci atau gembok Keempat, tangki pelampung Kelima, silinder jam tempat meletakkan hias Kenam, penah Ketujuh, tabung tempat pelampung Kedelapan, pelampung Kesembilan, pintu penakar hujan Sepuluh, alat penyimpan data Kesebelas, alat pengatur tinggi rendahnya selang gelas Dan yang terakhir, selang gelas Walaupun prinsip kerjanya yaitu Setiap terjadi hujan Air akan masuk ke corong Kemudian disalurkan ke pelampung Sehingga membuat pena naik Dan membuat grafik pada kertas bias Nah, sedangkan jika curah hujan Mencapai 10 milimeter lebih Maka pena menentukan angka 10 milimeter Sebagai angka maksimal Kemudian air akan tumpah dari pelampung Melalui pipa, bevel dan pena Akan turun lagi ke angka 0 Selanjutnya yaitu Alat mengukur hujan tipe observatorium Nah, fungsinya yaitu untuk mengukur cara hujan Nah, satuannya adalah milimeter Ada pun bagian-bagiannya yaitu Pertama, corong penakar yang terbentuk lingkaran yang dapat dilepas Dengan luas 100 cm persegi Kedua, tabung penampung air hujan Yang ketiga, keran untuk mengeluarkan air Yang keempat, penyangga Yang kelima, gelas ukur dengan skala 0-25 milimeter Nah, ada pun prinsip kerjanya Saat terjadi hujan Air hujan yang tercura masuk dalam corong penakar Air yang masuk dalam penakar Dihalirkan dan dikumpulkan di dalam tabung penampung Pada jam-jam pengamatan Air hujan yang ditampung Diukur dan menggunakan gelas ukur Apabila dalam curah hujan Yang tertampung jumlahnya Berbeda kapasitas ukur gelas ukur Maka pengukuran dilakukan beberapa kali Hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua Nah, alat mengukur hujan ini Diukur setiap 3 jam sekali Nah, alat selanjutnya yaitu Kop kontor 0,5 meter Yaitu, untuk melihat pergerakan kecepatan angin Yang bisa mempengaruhi jumlah penguapan Di dalam satu hari Jika diletakkan di samping panci penguapan tersebut Selanjutnya yaitu HP Sampler Nah, fungsinya itu Untuk mengukur tingkat konsentrasi pelutan di udara Nah, alat ini diukur setiap 6 hari sekali Ada pun cara kerjanya yaitu Udara yang mengandung partikel debu Dihisap mengalir melalui kertas filter Dengan menggunakan motor Debu akan menempel pada kertas filter Yang nantinya akan diukur konsentrasinya Dengan cara kertas filter tersebut Ditimbang sebelum dan sesuai Dan yang terakhir yaitu Airways atau Automatic Rain Weather Station Fungsinya yaitu Mengambil sampel air hujan Ada pun bagian-bagiannya Yang pertama Ada tipping much gear Nah, fungsi alat ini adalah Sebagai penakar hujan Yang menggunakan prinsip Menimbang berat air hujan Yang tertampung menggunakan Paket atau ember Nah, alat ini Menempatkan sensor red switch Untuk memberikan masukan Atau input berupa Pulsat bersatuan waktu Yang ditentukan dari volume air Yang masuk dalam corong penakar hujan Game yang kedua yaitu Adapter Adapter adalah sebuah rangkaian elektronika Yang berfungsi untuk mengubah Tegangan AC yang tinggi Menjadi tegangan DC yang lebih rendah Bagian yang ketiga adalah Motor listrik Motor listrik ini adalah Alat untuk mengubah Energi listrik menjadi energi penitik Selanjutnya Yang keempat adalah corong Corong ini berfungsi sebagai alat bantu Untuk menuangkan cairan Dari suatu tempat ke tempat lainnya Bagian yang kelima adalah Silikon tubing Silikon tubing adalah sebuah benda Berbentuk tabung panjang Yang berfungsi sebagai saluran air Dan bagian yang terakhir adalah Botol aspirator 5 liter Botol aspirator adalah tempat penyimpangan Sampel air hujan Agar tetap steril dan tidak terkortaminasi Oleh kotoran lain Adapun prinsip kerjanya yaitu Jika terjadi hujan Maka sensor akan Memberikan trigger kepada Sistem kontrol Untuk membuka tutup Tempat penampungan air Yang digerakkan oleh motor listrik tersebut Nah selama hujan Penutup tersebut tetap terbuka Kemudian setelah hujan berhenti Maka penutup akan Menggerak ke posisi semula Nah itulah tadi Beberapa penjelasan tentang Alat-alat meteorologi dan klimatologi Semoga bisa bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Dan share Terima kasih sudah menonton Terima kasih.